Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Yasinta di youtube channel aku Yasinta Sinta nah teman-teman di video kali ini aku bakal ngasih tau kalian mengenai tips percaya diri cara berbicara di depan kamera nah penasaran kan tipsnya kayak gimana sebelum aku ngelanjutin tipsnya sebelumnya jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe youtube channel aku Yasinta Sinta dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasinta Fisil so teman-teman kita langsung lupa aja ya videonya nah teman-teman seperti yang udah aku bilang di awal video tadi bahwa di video kali ini tuh aku mau ngasih tau ke kalian gimana caranya atau tips untuk percaya diri berbicara di depan kamera dan mengenai berbicara di depan kamera ini merupakan suatu hal yang nggak mudah terutama untuk kalian yang pada awalnya itu kurang percaya diri kayak gitu ya atau misalnya memiliki bawaan kurang percaya diri alias insecure kayak gitu awalnya mungkin ngerasa aneh ngomong di depan kamera kayak gitu tetapi lambat laun kalau misalnya kalian terus berlatih supaya apa sih namanya supaya melatih tingkat percaya diri itu lama-kelamaan juga kalian akan enjoy untuk ngomong di depan kamera kayak gitu nah di video kali ini aku mau ngasih tau tipsnya ya teman-teman jadi untuk yang pertama itu adalah tips yang pertama itu adalah kalian harus rajin latihan untuk berbicara di depan kamera mungkin kelihatannya aneh kayak gitu ya atau kedengarannya aneh ngomong sendiri di depan kamera ya kesannya aneh aja gitu tapi ternyata justru dengan banyak atau sering berlatih berbicara di depan kamera ini lama-kelamaan justru akan melatih kalian sehingga kalian nggak kaku lagi ketika dihadapkan di depan kamera kayak gitu akhirnya kata-kata yang ada dalam benak kalian kayak gitu bisa terlontar kayak gitu jadi kalian nggak canggung lagi untuk berbicara di depan kamera jadi kalian harus sering-sering berlatih ya untuk berbicara di depan cermin kayak gitu tips yang kedua adalah membuat perencanaan yang matang jadi sebelum kalian take video kayak gitu atau kalian sebelum shooting kayak gitu kalian harus membuat perencanaan yang matang dulu gitu jadi kalian tuh akan ngebahas tentang apa jadi kalian bikin kerangkanya dulu nih jadi kalian bikin kerangkanya dulu sebelum kalian tampil atau sebelum kalian take video kayak gitu terus juga kayak konsepnya nanti tuh kayak gimana aku tuh ngebahas apa dulu sih di awal terus di tengahnya terus nanti penutupnya kayak gimana kayak gitu nah itu tuh harus benar-benar dipersiapkan secara matang gitu karena kenapa kalau misalnya nggak dipersiapkan secara matang justru nanti kalian akan keluar dari konsep kayak gitu dan akhirnya ya jadi acak-acakan gitu jadi tidak sesuai kayak gitu jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan secara matang dulu terus nanti penampilannya kayak gimana atau misalnya apa sih kayak menyampaikan sesuatu gitu ya nanti penampilan aku tuh kayak gimana itu juga harus dipersiapkan secara matang materinya pasti gitu apa sih kerangka kerangka penyampaiannya tuh kayak gimana di awal terus tengahnya intinya terus nanti di akhirnya kayak gimana dan itu emang benar-benar harus diperhatiin ya teman-teman karena mungkin kelihatannya sepele gitu tapi ternyata itu merupakan hal yang sangat penting gitu dalam pembuatan video sehingga nantinya pembicaraan kalian tuh nggak keluar dari jalur gitu teman-teman tips yang ketiga adalah membuat script jadi teman-teman sebelum kalian shooting atau sebelum kalian take video kayak gitu kalian harus ngebuat scriptnya dulu alias ngebuat naskahnya dulu jadi pembuatan script atau naskah ini bisa semacam petunjuk kalian gitu ketika kalian akan menyampaikan sesuatu di depan kamera gitu jadi ketika kalian akan menyampaikan sesuatu itu kalian tidak akan keluar jalur gitu jadi hampir sama dengan poin yang kedua tadi jadi mempersiapkan secara matang salah satunya itu adalah mempersiapkan script gitu jadi kalian emang benar-benar harus memperhatikan ini gitu jadi supaya pembicaraan kalian tuh gak keluar jalur terus juga atau misalnya mungkin kalian ketika awal berbicara di depan kamera kan canggung kayak gitu ya bingung mau nyampein apa tapi kalau kita udah ngebuat scriptnya kalau kita udah ngebuat naskahnya gitu jadi kita enak aja nyampein sesuatunya gitu jadi si script atau naskah ini bisa semacam kayak apa sih namanya tuh petunjuk kita gitu ketika kita akan berbicara di depan kamera kayak gitu teman-teman nah yang keempat itu adalah menggunakan bahasa sehari-hari nah teman-teman jadi kalian dalam membuat atau ketika kalian berbicara di depan kamera kayak gitu kalian harus mempergunakan bahasa yang sehari-hari kalian gunakan misalnya kalian lebih fasih dalam bahasa Indonesia gitu keseharian kalian itu mempergunakan bahasa Indonesia eh tapi ketika kalian membuat video di Youtube itu kalian mempergunakan bahasa Inggris yang dimana bahasa Inggris tersebut kurang kalian kuasai kayak gitu nah seharusnya kalian menghindari penggunaan bahasa tersebut kalau misalnya kalian kurang mahir di bahasa tersebut tapi mempergunakan bahasa yang sudah mahir atau bahasa yang sering kalian gunakan gitu karena kenapa karena ketika kita mempergunakan bahasa yang tidak kita kuasai secara menyeluruh tentunya itu akan mengganggu kelanjutan video kita gitu ke apa sih namanya keberlangsungan pembicaraan kita ke depan gitu jadi misalnya karena kita ngotot nih mempergunakan bahasa Inggris tapi kita kurang apa sih namanya kurang menguasai bahasa itu akhirnya pembicaraan kita tuh tidak maksimal gitu ya terus juga pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada penonton itu tidak tersampaikan kayak gitu dan alangkah baiknya kalian mempergunakan bahasa yang sehari-hari kalian gunakan misalnya bahasa Indonesia kalian bisa mempergunakan bahasa Indonesia karena kalian lebih mahir terus juga ya karena sehari-hari kayak gitu jadi intinya kalian harus mempergunakan bahasa sehari-hari yang kelima adalah menggunakan kalimat yang mudah dimengerti jadi ketika kita akan berbicara di depan kamera kalian juga harus mempergunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh penonton kenapa karena ketika kalian mempergunakan kalimat yang tidak dimengerti oleh penonton justru nanti penonton akan bingung maksudnya dari video kita tuh kayak gimana gitu akhirnya kan pesannya tidak tersampaikan dengan baik jadi kalian harus mempergunakan kalimat yang mudah dimengerti keenam adalah melatih tun suara jadi ketika kita akan berbicara itu kita harus melatih tun suara kita tuh pas atau enggak tinggi rendahnya kayak gitu jangan sampai suara kita tuh kecil banget kecil jadi sehingga nanti si audiens juga males ah nontonnya juga suaranya juga enggak jelas kayak gitu maksudnya apa sih arah dari si video ini tuh kayak gimana gitu arah pembicaraannya tuh kayak gimana gitu akhirnya kan tidak tersampaikan dengan baik jadi sebelum kalian berbicara di depan kamera atau misalnya sebelum kalian syuting kayak gitu kalian alangkah baiknya melatih dulu tun suaranya diatur dulu tinggi rendah suaranya tuh kayak gimana suara aku tuh kekecilan enggak sih kegedean enggak sih kayak gitu jadi kalian harus benar-benar melatih tun suara ini ya supaya si pesan dari video ini bisa tersampaikan dengan baik yang ketujuh adalah melatih body language alias bahasa tubuh jadi kalian harus melatih dulu ya bahasa tubuhnya tuh kayak gimana misalnya ketika kalian akan ngebahas sesuatu yang pusing kayak gitu atau misalnya sesuatu yang kurang dimengerti yang apa ya gitu yang yang membingungkan misalnya sesuatu yang akan dibahas itu sifatnya itu membingungkan kayak gitu nah kalian juga harus disesuaikan gitu sih bahasa tubuh kalian tuh kayak gimana oh bingung terus kalau misalnya kalian antusias kalau misalnya kalian menyampaikan humor-humor ya kalian juga harus disesuaikan body language-nya seperti apa misalnya kalian menyampaikan humor tapi body language kalian tuh kayak kebingungan kayak gitu kan gak nyambung juga jadi kalian emang benar-benar harus mati si body language-nya sehingga pesan yang akan kalian sampaikan kepada penonton itu bisa tersampaikan dengan baik nah yang ke delapan itu adalah konsisten berlatih dan ini tuh merupakan salah satu hal yang sifatnya mendasar dan paling utama ya kalau menurut aku, jadi ketika kalian ingin supaya kalian tuh percaya diri ngomong di depan kamera ya kalian harus tetap terus latihan kayak gitu karena kalau kita semakin sering berlatih nantinya juga kita akan semakin baik gitu, jadi ada perubahan gitu dari waktu ke waktunya jadi kalian tuh bisa menyampaikan pesan kalian tuh dengan baik kepada penonton kayak gitu jadi intinya kalian jangan males-malesan kalian harus tetap konsisten berlatih agar kita tuh semakin percaya diri aja gitu tampil di depan kamera kayak gitu, teman-teman itu dia tips dari aku untuk percaya diri berbicara di depan kamera semoga tips ini menginspirasi untuk kalian terus juga bagi kalian yang masih agak kurang percaya diri nih ngomong di depan kamera mudah-mudahan dengan adanya video aku ini bisa ngebantui untuk kalian, jadi sehingga kalian bisa semakin percaya diri untuk berbicara di depan kamera teman-teman, bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, atau bagikan ke teman-temanmu kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar semoga bermanfaat, nantikan aku di video selanjutnya ya, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih